JAKWIRADAR Jakwiradar sebuah truk bermuatan sembako tercebur ke laut pada hari Rabu siang 6 Maret 2022, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Melabo, kawasan desa Gampong Cot, Kecamatan Sama 3, Kabupaten Aceh Barat. Video detik-detik truk kecebur di laut itu langsung viral di Jagadmaya. Dalam rekaman video yang berada luas di media sosial, tampak truk berwarna merah yang mengangkut sembako itu akan memasuki kapal di dermaga Pelabuhan Penyeberangan Melabo. Namun saat kepala truk sudah berada di landasan kapal yang terhubung ke dermaga, terjadi goncangan yang diduga berasal dari arus air laut. Karena badan truk masih berada di dermaga, sedikit demi sedikit truk bergeser ke tepi mengikuti goncangan landasan kapal. Sejumlah orang tampak berusaha untuk mempertahankan posisi truk, namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, truk oleng tercebur ke laut dan tenggelam. Barang-barang muatan truk yang berhamburan dan mengambang di atas permukaan air laut berhasil dievakuasi. Adapun badan truk tenggelam hingga ke dasar laut. Dikutip dari laman antaranyus.com, Kapolres Aceh Barat AKBP Andianto Andramuda, melalui Kapolsek Samantiga Ibtu Pipin Pengabean, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sopir berhasil menyelamatkan diri dengan cara keluar dari truk sebelum kendaraannya terjepur ke laut. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Selain itu, polisi juga sedang melakukan koordinasi untuk upaya penarikan truk dari dasar laut.